Pemirsa potensi pertumbuhan PT Krakatau Steel TBK sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis industri bajak. Kita akan membahasnya terkait dengan strategi bisnis Krakatau Steel bersama dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel TBK, Silmi Karim. Terima kasih Pak Silmi Karim telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Ini setelah 10 kreditur akhirnya mespakati restrukturisasi kemarin ya, akhirnya di Januari ini. Tapi sepanjang perjalanan ini lalu kemudian strategi korporasi apa yang akan dilakukan di 2020 ini? Ya tentunya kita mengembalikan pangsa pasar yang kita waktu itu agak tersedot ke import. Saya melihat ada tren saat ini import itu sudah mulai sulit sehingga kita bisa kembali lagi mau masuk ke pasar. Terus kemudian juga tentunya kita engagement kepada pasar juga kita perkuat ya. Jadi kita memperpanjang juga beberapa mitra-mitra strategis kita ya dalam arti untuk mendukung kinerja Krakatau Steel seperti McKinsey, KPMG. Ini kan dalam rangka untuk memperkuat dari luar gitu. Dalam hal manajemen, sistem, pengawasan dan hal lain yang gunanya untuk memperbaiki kinerja. Apalagi tahun 2020 ini kan setelah kita turunkan dari 33 juta, operation cost di 2018 saat ini di posisi 19, target kita itu ke 16,5 juta. Sehingga kita bagaimana bisa compete dengan import. Tapi import yang fair trade, bukan import yang tidak fair. Kalau tidak fair itu tugas pemerintah. Tapi kalau fair itu tugas kita. Oke. Nah ini kita juga tahu kan tentunya ini menjadi sebuah angin segar ya setelah kemarin akhirnya disepakati. Tapi kemudian pasti adalah perubahan Capex di tahun ini. Nah tahun ini kira-kira berapa Pak Silmi? Gini, kalau tahun ini tuh kita masih fokus kepada konsolidasi apa fasilitas yang kita punya. Kita tingkatkan utilisasi. Ya karena seperti yang banyak pihak sudah ketahui bahwa secara rata-rata utilisasi pabrik baja di Indonesia itu masih di bawah 50%. Bahkan hitungan terakhir itu hanya 43%. Itu dari hulu sampai hilir. Nah ini kan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketika misalnya kita mengundang investasi masuk ke Indonesia, tapi di Indonesia sendiri kondisi utilisasi pabrik baja itu di bawah 50%. Dan ini bukan hanya investasi milik dalam negeri, tapi juga investasi asing. Misalnya Posko, Nippon Steel, dan Osaka Steel. Yang masuk di Indonesia itu kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir. Nah yang saya khawatirkan itu adalah misalnya ke luar negeri ngapain masuk investasi ke Indonesia. Ketika misalnya kita tidak mampu untuk membuat mereka nyaman, untung, karena banyaknya masuknya barang import yang tidak dijaga. Itu yang membuat tantangan di bisnis ini tentunya terkait di hulu dan hilir yang ada kata. Tapi kalau misalnya kita bicara CAPEX, kita masih ada satu proyek yang memang sudah diinisiasi beberapa tahun yang lalu, itu kita selesaikan. Untuk Krakato Steel sendiri kan HSM2 ini per April ini akan first coil. Nah ini kira-kira ada sisa CAPEX yang memang untuk penyelesaian itu sekitar 45 juta USD. Terus kemudian di grup juga ada, in total itu ada 132. Tetapi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan CAPEX-CAPEX di masa lalu. Karena sekarang strategi saya adalah setiap investasi harus menghasilkan uang atau sales dan menghasilkan laba. Ketika tidak masuk ini, apakah itu revamping dan lain sebagainya, itu sudah tidak bisa masuk. Berarti itu jadi prioritas tahun ini sebenarnya seperti itu untuk mendapatkan paling tidak ada masukan di dalam hal itu. Nah tadi dengan tantangan yang ada, nah ini kan juga menjadi bagaimana caranya akhirnya meyakinkan juga untuk mendapatkan si keuntungan ataupun laba yang Anda inginkan yang menjadi salah satu strategi ataupun prioritas di tahun ini. Tahun ini itu tentunya di sini strateginya bagaimana kita membuat produk kita kompetitif. Ya supaya bisa bersaing. Ketika kita bisa bersaing, otomatis pangsa pasarnya besar. Ketika pangsa pasarnya besar, utilisasinya naik. Jadi strategi saya sekarang ini adalah menekan biaya, OPEC, sehingga bisa kompit. Saya yakinkan kepada teman-teman apakah itu serikat pekerja, apakah itu seluruh manajemen. Kalau kita tidak bisa kompit, maka kita tidak bisa selamat. Yang menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Nah ini bisa dipahami dan kita didukung. Karena secara fakta, 10 tahun terakhir ini kan kita prihatin, 8 tahun rugi. Nah bagaimana supaya menter-menter ini, tidak bisa saya sendirian. Harus didukung semua pihak, manajemen dan juga karyawan. Nah kita ajak bersama-sama, saya bagi ke dalam beberapa pusat-pusat efisiensi, pusat-pusat membangkitkan juga turnaround, semangat turnaround, dan perubahan culture. Jadi kita punya transformation office. Kita punya, apa namanya, kumpulan anak-anak muda yang juga merupakan pendorong terjadinya perubahan. Jadi ada satu hal yang akan dirubah yaitu tadi ya, perubahan di dalam korporasi sendiri tadi untuk mengubah mungkin budaya lama sehingga akhirnya menjadi satu hal yang menguntungkan perusahaan. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara daya saing Pak Silmi, saat ini atau sejauh ini, kalau kita lihat presentasenya, berapa sih sebenarnya untuk rekat hostel sendiri atau pangsa pasarnya di pangsa pasarnya? Pangsa pasarnya sebenarnya kalau segmen HRC, kalau misalnya normal aja, kapasitas kita punya itu 80% dari industri ketika HSM2 beroperasi ini April. Dan HRC ini adalah produk hilir pertama. Kita kan nggak bisa jualan bilet atau slab. Hilir pertamanya itu adalah HRC. HRC ini swasembada. Kalau CRC, kita pangsa pasarnya mungkin 30%. Jadi setiap produk itu ada beda-beda. Kalau di rata-rata, sebenarnya krakat hostel itu, kalau normal, itu bisa di atas 50%. Apalagi kalau misalnya krakatoposko itu menjadi bagian daripada krakatostil ya, kita hitung sebagai bagian dari krakatostil itu bisa lebih besar lagi. Karena platenya itu, kapasitas mereka itu 1,5 juta. Dimana kebutuhan Indonesia akan plat per tahun itu kan sekitar 2,5 juta. Ya, oke. Sehingga menurut saya ini terbuka sangat besar bagi krakatostil untuk bisa turn around di tahun ini. Jadi kalau misalnya waktu pertama kali saya masuk akhir 2018 itu diagnostik dulu, kemudian 2019 saya melakukan operasi. Ya kan setiap perusahaan anggap sebagai satu individu yang kita harus obatin gitu ya. Tidak cukup pakai vitamin atau obat, ini harus tindakan nih. Nah, 2020 itu mulai recover, dia bisa jalan. Kemudian 2021 lari. Oke, baik. Kita tunggu. Kita akan berbicara lagi sekali dengan strateginya. Bagaimana Dapak Bisa Co-Protection akan kembali usai Jodata pelabar sama kami. Bagaimana Dapak Bisa Co-Protection akan kembali usai Jodata pelabar sama kami.